Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Indonesia Selamat berkarya masih di channel C2 Speed Pagi ini Ini pertama kalinya saya membongkar Honda Blade 125 New Honda Blade 125 New Dan untuk Spesifikasinya seperti ini guys Saya pikir basicnya Sama seperti 125 Injection Supra X 125 Injection Ternyata setelah dibongkar dan dicakar Ternyata Blok silinder berbeda karena bagian Dari Supra X 125 Ada lubang oli ya disini Tapi pada blend 125 tidak ada Untuk piston Sama menggunakan Sama maksud saya Sama dengan Supra X 125 Yang lama ya atau yang Injection Untuk ring piston Ini sudah saya ganti Dikarenakan motor ini kebetulan Ngebul ya dan saya Bongkar langsung ternyata Untuk ring pistonnya sama Menggunakan Supra X 125 Dan pada metode Blok Blok Silinder ini tidak menggunakan Tensioner guys Tapi menggunakan roketeng ya Sama dengan Blade Lama Nah sama dengan Blade Lama ya Menggunakan roketeng disini Sedangkan pada Karisma atau Supra X 125 Menggunakan Tensioner Dan untuk gigi sentrik Atau gigi timing depan Beda dengan Supra X 125 ya Hampir mirip Blade Lama atau Absolute Repo Lama ya Menggunakan seperti ini Dan untuk tutupnya juga beda Namun untuk basic Mesin ke belakang Sama satu Supra X 125 Sama dengan Supra X 125 Injection Atau Sama dengan Supra X 125 Yang lama ya Dan akan kita Pasang kembali Setelah beberapa bagian Dibersihkan Jangan kemana-mana Untuk bagian silinder head Sama-sama menggunakan Clab 26 2621 ya Pada motor ini Namun Ada perbedaan Pada bagian Noken as Atau camshaft ya Yang masih asing Di mata saya Ataupun di telinga saya ya Noken as Seperti ini Dan menggunakan Stopper Per Dan juga Lainnya ya Kita seperti Apa ini ya Sepertinya Saya juga baru Membongkar Pertama kali Membongkar ya Dan untuk roker arm Menggunakan lahar bambu ya Seperti ini Menggunakan lahar bambu Seperti ini Yang dimasukkan ke Roker arm ya Yang dimasukkan Dan ke roker arm Seperti ini Dan untuk Pussy Sama ya Sama Menggunakan Drap panjang Seperti Supra X125 Mungkin itu guys Dan Untuk bagian Kupling juga Entah seperti apa Isinya Namun Jika dilihat dari luar Mungkin sama dengan Supra X125 ya Karena saya juga Pertama kali Membongkar Honda Astea Blade Maaf Maksud saya Honda Blade 125 Fi Injection Dan kita akan Pasang kembali Setelah semua Dibersihkan Guys Dibersihkan Setelah piston Dipasang Dengan ring Piston yang baru ya Kita lanjut Ke bagian Silinder head Setelah melewati Tahap penyekiran Dan penggantian Sil clap Kita pasang Per clap Dan pastikan Kuku Tersangkut Dengan baik ya Dupada Rumahnya Ada Pada Retainernya Retainernya Yang paling unik Disini adalah Rocker arm Yang tidak sama Dengan Supra X125 Karena menggunakan Lahar bambu ya Mungkin Gejalanya Jika Lahar bambu ini Rusak Suara motor Pasti akan Berisik ya Atau Werweran ya Seperti ada yang Tetalu di dalam Mesin Jika Lahar bambu ini Rusak guys Dan akan kita pasang Jangan terbalik Karena yang bagian bawah Ada Sentilan untuk Stopper ini ya Stopper pada bagian Okenas ini Dan akan kita pasang guys Tama-tama Masukkan Lahar bambu Pada Rocker armnya Lalu masukkan Di silinder head Lalu kita Colok ya Menggunakan Pin Atau kita Tusuk Atau kita Colok ya Sama aja Colok atau Tusuk Bagian Satu lagi Kita pasang Mungkin Ketika Merubah Noken As Pada motor Blade Tipe seperti ini Stopper akan Dibuang Supaya tidak Menyangkut Pada rocker arm Yang Seperti ini ya Stoppernya Akan kita buang Jika Metode Untuk Noken As Standar Papas Kalau standar Gak apa-apa Kita pasang Guys Kita pasang Penutup Token Token as Sekaligus Penahan Apa namanya Cacolok rocker arm Biar Tidak Molonyon Kesini Maksudnya Itu Atau Copot Bahasa Indonesianya Seperti ini ya Oke Lalu kita Kencangkan Sip Kita pasang Seperti biasa Dan nanti Kita akan langsung Cek Kompresinya Dan hidupkan Top Senter Seperti ini Kurang lebih Sama dengan Blade Lama Lalu kita Cek Bagian Setelan Clip Jangan terlalu Longgar Jangan Terlalu rapat Juga Paling 0,10 Pada Puler Kita cek Kompresinya Dan kita hidupkan Oke Dan akan kita Coba hidupkan Dan kita Lagi ngebul Kita geletrakan Saja dulu Sambil Nunggu Covernya Dipasang Semoga Video ini Bermanfaat Selamat Siang Dan Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa